Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Kullamadzakarokadzakirin wakupola antikikal gaufilun Sahabat-sahabat Alumni Jigo 25 PBBS Kali ini Kita melanjutkan Safari kita Mengelilingi Tidak sampai seluruhnya ya Tapi mudah-mudahan ini menjadi Suatu keberkahan bagi kita Dan Alhamdulillah Kita dari alumni Jigo Di Lombok Kedatangan seorang sahabat lama Tamu dari jauh Dari Pulau Sumatera Dari Pekanbaru Riau Jauh-jauh datang kemari untuk bersilat rohim Dengan teman-teman dari Lombok Nusa Tenggara Barat Dan kali ini Sebagai ahlul baik Kami ditemani oleh Trevor Handal kita Seorang pengusaha Beras Yang belum Menginfakkan beras Untuk Kawan-kawan Kaum du'afa Lalu Ahmad Maki Masih setia dengan jenggot Dan kumisnya Yang sekarang telah berubah warna menjadi Abi Yadul Abi Yadul Launi Nah tamu kita kali ini adalah Beliau adalah seorang akademisi handal Akademisi kawakan Akademisi yang sudah Merguk Peragam ilmu pengetahuan Dari dalam sampai luar negeri Dan beliau sekarang menjadi akademisi di WIN WIN apa namanya Sultan Sultan Syarif Kasim di Bekan Baru Riau Beliau Sekarang menjadi kaprodi Di Manajemen Pendidikan Islam Maska Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Hadirin yang berbahagia Ladies and gentlemen Please welcome Agustior Halo guys Halo Syukur Syukur Terima kasih Kawan-kawan yang di Lombok Apa Apa kesan-kesannya nih Ketemu teman-teman Ya Alhamdulillah Suasananya bahagia Kembali lagi Teringat masa-masa kita duduk di Pondo Dan bisa cerita banyak Kisah-kisah yang pernah kita lalui Beberapa tahun Puluhan tahun yang silam Nah sekarang kita kembali Ingin merajut Silaturrahim yang pernah kita kajak dulu Selama di Pondo Meskipun usia pada sudah Menua Ya Kepala sudah pada Memutih Nah sekarang tenaga pun Sudah mulai berkurang Nah inilah momennya Untuk kembali merajut Ya Hubungan Silaturrahim Antara sesama Kita Nah itulah Mudah-mudahan ini Senantiasa memperkuat Hubungan kita Meskipun jarak sudah Memisahkan kita Namun Hati kita tetap Diharapkan Selalu terikat Masya Allah Tabarakallah Baik Demikian harapannya Nah itu dia Tausia singkat Teman-teman Dari sahabat Kami Profesor Doktor Agustiar Haji Agustiar Kalau Gelar belakangnya Saya kurang paham Yang penting Depannya kan Profesor Doktor Kalau belum Kalau profesor Mungkin belum Tapi kita doakan Ini sebagai Doa saja Pakai gelar pondo Jadi Jabatan terakhir di pondo Adalah beliau mudabir Mudabir Lujroh Bukan PD Bukan koor Bukan rayon Mengurus kamar Itu pun terpaksa Karena jatah Kelas 5 Akduk Akduk Selamanya Beliau ini Akduk murni Mudabir terpaksa Akduk murni Tiga-tiga nya kita terpaksa Tiga-tiga nya kita ini Mudabir terpaksa Tapi alhamdulillah Meskipun beliau jadi Akduk abadhan dulu Di Apa nanya Mudabir Akduk Mudabir hujroh Abadhan tetapi Beliau sekarang sudah Bisa mengajari Dulu yang mudabir-mudabir Bede dan koor Itulah namanya Dunia selalu berputar ya Jadi Jadi Meskipun Kustas Kirom Rajin Selat Rohim Kami pun gak mau kalah Kami pun juga Berusaha untuk Mendekati Kedekat apa Mendekati kegiatan Ustaz Kirom Yang rajin Selat Rohim Ya Kita gak tau siapa nanti Yang akan mampir di neraka dan Atau langsung ke surga Kita gak tau Yang penting niat kita Selat Rohim ya Dengan niat Semoga panjang umur Banyak rezeki Sehat selalu ya Jadi jangan ada Dusta diantara kita Jangan ada ribah diantara kita Jangan ada Saling caci-maki diantara kita Tetap Ruhamauk Bainakum Ya Meskipun kami ini Profesi rocker Tapi Tetap kita akan mengupayakan Islam lebih tajam lagi Dalam setiap kehidupan Dan seni-seni kehidupan kita Berbeda itu kita Berbeda itu sunatullah ya Sunatullah Saling melengkapi Saling melengkapi Kalau butuh hiburan Ini dia artis kita Lalu wahyuni Rocker kita Ustaz kita Kiai kita Lengkap Jadi sekarang ini teman-teman Sahabat-sahabat kita Sekarang mau menuju ke Kawasan sirkuit Mandalika Anda Antum bisa lihat itu Bypass Bypass ya Menuju Bandara Internasional Lombok Dan juga ke Mandalika Sirkuit Dan nanti kita akan Perlihatkan Antum Bagaimana perjalanan kita Selama di Jalan nanti Ketika melewati Bypass Ya Tapi Kita belum makan siang Nanti Makan siang kita report lagi Jadi jangan bosan-bosan Dengan reportase kami Karena di grup itu Hanya itu-itu Sekarang kita bikin perubahan Yang kita posting itu Yang Ya Kekerapatan antara kita Kalau kita makannya Di dapur umum Sekarang Sekarang di dapur khusus Ya Kalau dulu Yang makannya Di dapur A Itu termasuk Akdo yang Yang apa Yang Yang cengoh-cengoh Selebor Yang selebor Selengean Selengean Nah Kalau dulu Yang makan di dapur Keluarga itu Ya Adok-adok Yang Aisogir-akisogir Gitu lah Kayak Awak Yang kena-kena Kobel katanya Masya Allah Zaman dulu itu Anak imut-imut Anak imut-imut Dulu anak itu Dapur D Dapur D itu Dapurnya Ustaz Sukhori Saya dapat Dapur keluarga itu Cuman Usianya berapa Tiga bulan Habis itu Pindah ke dapur umum Ya Karena antem Apa Keliatannya selebor Waktu itu Udah itu agak-agak Apa ya Pekuro Jadi dipindah ke dapur Nah Kalau yang kece-kece Kawak-awak Ini tetap di dapur Keluarga Tapi Itulah hikmah Yang di dapur umum Banyak kenangan Banyak kawan Banyak pesan Banyak kenangan Di situ Yang Yang Sampai sekarang Itu Masih teringat Jelas Diingatan Ada 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 Siapa lagi Lajih Nah Itu yang Kalau Lairah Itu yang Nasi Buat kita Kalau Lairah Yang suka Muncrat Mbok Lairah Ini yang Agak Cerewet Tapi Karena Cerewet Dia itulah Yang memberikan Pelajaran Buat kita Kalau Kalau tidak Dulu pernah Cerewet Mungkin kita Agak seleboran Lagi Pelajar dari Mbok Lairah Itulah Akhirnya Yang kita Rasakan Sekarang Alhamdulillah Kesusahan Kita Beberapa Masa Yang Silam Itu Justru Membawa Kedisiplinan Pelajaran Berharga Buat kita Sampai Sekarang Dan yang Lebih Heranya Lagi Kita Makan Itu Berbungkus Koran Lapis Sama Kresek Tapi kok Masih Sehat Sehat Itu Anehnya Makan Sampai Jongkok Lagi Di Lantai Yang Kotor Gitu Lagi Tanah Tapi Itulah Ini Depan Pandaran Ini Subuh Subuh Makan Ketan Di Rumah Mbok Lekat Nah Ini Tapi Yang Di Babo Bayar Semua Ya Oke Guys Kita Sampung Lagi Nanti Sesaat Lagi Yang Mana Taka Lagi Sampai Lagi Lagi Sampai 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 Sampai